Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dinamakan hardened ability Berikut adalah hal-hal yang terkait kepada hardened ability ataupun mampu keras Jika benda kerja yang terbuat dari baja dengan ukuran tertentu dipanaskan sampai dengan temperatur fasa austenit Dan kemudian didinginkan dengan cepat Maka akan terbentuk laju pendinginan yang berbeda-beda pada setiap titik pada penampang melintangnya Maksudnya adalah akan terbentuk laju pendinginan yang berbeda antara bagian permukaan sampai terus ke bagian tengah dari benda kerja Nah perbedaan ini diantaranya bisa dirubah dengan cara mengubah medium pendinginnya Disini disebutkan sebagai nilai severity of quence dari medium pendinginnya berubah Jadi kemampuan medium pendingin dalam mengambil panas itu berbeda-beda Dan merubah medium pendingin itu mengakibatkan profil laju pendinginan yang berbeda juga antara bagian permukaan dan bagian tengah Kemudian akibat dari laju pendinginan yang berbeda-beda tersebut pada bagian permukaan dan bagian tengah Mengakibatkan timbul gradien kekerasan dari permukaan sampai ke bagian tengah benda kerja Dan hal ini terjadi untuk semua jenis baja Walaupun dengan nilai gradien yang berbeda-beda tergantung kepada jenis baja Nah berikut adalah contoh profil kekerasan Jadi ini adalah bagian permukaan Kemudian kesebelah kanan ini adalah bagian tengahnya Kemudian sumbu y-nya adalah kekerasan Jadi pada umumnya akan terbentuk profil kekerasan yang seperti ini Yaitu bagian permukaan paling keras Kemudian semakin ke tengah semakin rendah kekerasannya Dikarenakan laju pendinginan itu akan menurun dari permukaan ke bagian tengah Nah kemudian ini adalah ilustrasi Dua jenis baja yang mempunyai karakteristik yang berbeda Ini adalah kekerasan Kemudian ini adalah posisi di permukaan Tengah kemudian permukaan Jadi di bagian permukaan akan paling tinggi nilai kekerasannya Bagian tengah adalah yang paling rendah Dua jenis baja ini menunjukkan situasi yang sesama Tetapi gradien kekerasan yang dihasilkan berbeda Artinya disini bahwa jenis baja yang berbeda Akan mempunyai profil kekerasan yang berbeda dari permukaan ke bagian tengahnya Mampu keras suatu baja didefinisikan sebagai Susceptibilitas kecenderungan baja untuk dikeraskan Dan ini terkait dengan dalamnya pengerasan Serta distribusi kekerasan sepanjang penampang Jadi hal ini bahwa mampu keras itu terkait kepada Dalamnya pengerasan Kemudian juga distribusi kekerasan Dan ini tidak ada kainannya dengan capaian kekerasan maksimum Kekerasan maksimum sendiri merupakan fungsi dari kadar karbon Dan hanya tercapai jika Semua karbon larut ke dalam austenit Kemudian laju pendinginan kritik sekurang-kurangnya tercapai Kemudian tidak terjadi austenit sisa setelah didinginkan dengan cepat Jadi yang dimaksud dengan laju pendinginan kritik ini adalah Laju pendinginan yang bisa menghasilkan Fasa martensit 100% Kemudian tidak terjadi fenomena auto-tempering Jadi medium pendingin tidak mencapai Tidak mengalami kenaikan temperatur sampai dengan temperatur Dari proses tempering Sedangkan mampu keras tergantung kepada Selain kadar karbon juga Yaitu kepada unsur paduan Jadi bukan hanya bergantung kepada kadar karbon Tetapi juga bergantung kepada unsur paduan Kemudian ukuran butir austenit Kemudian kemampuan medium pendingin dalam Mengambil panas atau disebut sebagai severity of quenching Kemudian ukuran benda kerja yang diproses Dan kriteria kekerasan yang ingin dicapai Jadi kalau kriteria kekerasan yang ingin dicapainya berbeda Tentu kemudian secara kuantitatif nilai mampu kerasnya akan berbeda juga Nah berdasarkan mampu keras Bajat terbagi ke dalam dua kelompok Yaitu adalah bajat dengan dalamnya pengerasan yang tipis Jadi maksudnya adalah Bahwa pengerasan hanya Mempunyai Kedalaman yang tidak Tidak tinggi dari bagian permukaan Bajat tersebut Kemudian baja dengan dalamnya pengerasan yang tebal Jadi dari permukaan sampai ke Ketebalan ataupun jarak yang cukup jauh dari bagian permukaan Pengerasan terjadi Nah lainnya Untuk baja yang mempunyai karakteristik Deep Hardening Steel ini adalah Kelompok baja-baja paduan Bagian yang keras dapat diidentifikasi dari bagian lainnya dengan cara berikut ini Yaitu dengan cara pengesaan Yaitu kita melihat penampang profil struktur mikronya Dengan cara metalografi Kemudian dengan cara pengukuran kekerasan Kemudian memeriksa permukaan patahan Jadi biasanya bagian yang dikeraskan Mempunyai warna yang berbeda Mempunyai warna yang berbeda dibandingkan dengan bagian yang tidak mengalami pengerasan Nah berdasarkan Metode identifikasi dari bagian mana yang telah dikeraskan dan tidak tersebut Maka kemudian kita bisa mendefinisikan Dua terminologi terkait mampu keras dari suatu baja Yaitu adalah diameter kritikal dan diameter ideal Dalam proses pelakuan panas Sifat mampu keras sangat penting Karena hal tersebut menentukan Laju peninginan yang harus diberikan Jadi dengan mematahui mampu kerasnya Kemudian kita bisa tahu Apa namanya Medium peningin apa yang harus diberikan Agar mencapai profil kekerasan tertentu pada Spesimen kita Kemudian Kita juga mempunyai ekspektasi kekerasan yang harus dicapai Oleh suatu spesimen baja Dengan medium Pendingin tertentu Nah berikutnya kita lihat hubungan antara mampu keras dengan Laju transformasi Kita bisa tahu bahwa yang namanya kekerasan Berkaitan dengan Terbentuknya fasa martensit Kita lihat ini adalah diagram CCT Nah kemudian Terbentuknya fasa martensit Bergantung kepada laju peninginan Laju peninginan yang cepat Seperti dua Laju peninginan yang disini menghasilkan fasa martensit Dan kita tahu bahwa Ketika Apa namanya Spesimen didinginkan Maka akan terjadi Apa namanya Gradien Laju peninginan dari permukaan ke bagian tengah Sehingga kemudian dihasilkan nilai kekerasan Yang berbeda Antara bagian permukaan dan bagian tengah Akibat laju peninginan yang berbeda Pada permukaan dan terus sampai ke tengahnya Ada beberapa cara Untuk kita menentukan mampu keras dari suatu OGM Yang pertama adalah mengikuti cara Grossman dan Bain Yaitu beliau menentukan diameter kritikal Dari suatu baja berkaitan dengan mampu keras Kemudian ada cara ataupun metode geomini Kemudian ada cara melakukan estimasi Haden ability dari komposisi kimia Kemudian melalui tes fracture Nah cara dua yang di atas merupakan cara yang paling lazim Biasa dilakukan Nah kita lihat Grossman Bain critical method Jadi menurut Grossman Yang dimaksud dengan diameter kritikal adalah Diameter penampang melintang suatu baja Dimana seluruh penampang melintang tersebut Mengalami pengerasan Nah kemudian Dideminisikanlah bahwa yang dimaksud dengan mengalami kekerasan adalah Suatu kondisi dimana strukturnya mempunyai 50% martensit Dan 50% perlit Itulah yang dimaksud dengan mengalami pengerasan Atau kita katakan bahwa telah terbentuk setidaknya 50% martensit Nah kondisi ini merupakan fungsi dari komposisi Ukuran butir austenit Kemudian kemampuan medium peningin dalam mengambil panas ataupun severity of quench Dan ukuran benda kerja Untuk kondisi yang sama Makin besar diameter kritikal suatu baja Makin besar mampu kerasnya Jadi mampu keras ini Di sini adalah ukurannya diameter kritikal Semakin besar diameter kritikal dari suatu baja Maka kita katakan mampu kerasnya semakin baik Nah berikut kita lihat Contoh bagaimana diameter kritikal ditentukan Jadi ini adalah kekerasan Kemudian ini adalah profil kekerasan pada spesimen dengan berbagai ukuran diameter Ini adalah setengah inci Tiga perempat inci Kemudian satu inci Ini adalah satu setengah inci Nah kita lihat batasan dari struktur mengalami pengerasan adalah ketika mempunyai 50% martensit Dan di sini 50% martensit berkaitan dengan kekerasan pada 50 HRC Nah ini 50% martensit ini nilai kekerasannya bergantung kepada komposisi dari bajanya Untuk baja ini sebagai contoh adalah 50% martensit berkorespondensi dengan nilai kekerasan sebesar 50 HRC Jadi kita lihat adalah pada spesimen dengan ukuran satu inci Mengalami pengerasan semuanya Artinya mengalami transformasi ke at least 50% martensit Nah untuk satu setengah inci sudah didapatkan bagian tengah Dimana kekerasannya tidaklah sebesar 50 HRC Ataupun tidaklah berkorespondensi dengan terbentuknya 50% martensit di daerah ini Jadi ini adalah diameter terbesar Dimana telah terbentuk pengerasan pada baja tersebut Atau telah terbentuk setidaknya 50% martensit Jadi ini adalah menurut metode Grossman dan Bain Nah seperti sudah disebutkan sebelumnya Faktor yang berpengaruh terhadap besarnya diameter critical adalah Di antaranya harga security of quench Ataupun kemampuan medium peningin dalam mengambil panas Dinotasikan dengan H Jadi H ini merupakan ukuran berapa besarnya kalori yang dapat diserap oleh suatu medium peningin Namun dapat juga merupakan perbandingan koefisien Perpindahan panas antara baja dan medium peningin Dibagi dengan konduktivitas panas Baja yang diproses Nah berdasarkan hal tersebut Besarnya harga H untuk beberapa jenis quenchan adalah Seperti pada tabel disini Jadi semakin tinggi nilai H Nilai severity of quench Itu semakin baik kemampuan mengambil panasnya Jadi kita lihat ini adalah udara Kemudian apa namanya Kondisi medium udaranya tersebut tidak dilakukan Apa namanya agitasi Kemudian dilakukan agitasi Dilakukan apa namanya Seperti apa namanya Pengadukan seperti itu Nah kemudian semakin ke bawah nilai severity of quench Semakin baik sampai kepada nilai Ideal quenching Dimana nilai severity of quenchnya tidak teringga Jadi ideal quenching ini adalah kondisi Dimana ketika diberikan Berinteraksi dengan medium peningin Benda kerja akan langsung mencapai Temperatur Medium peninginnya Jadi akan langsung sama dengan Temperatur medium peninginnya Ini adalah kondisi ideal Nah kondisi ideal inilah yang kemudian Biasa dipakai untuk menentukan Diameter ideal Jadi sama seperti diameter kritikal Tapi kalau diameter kritikal pada perhitungan sebelumnya Itu dilakukan ataupun ditentukan Dengan medium peningin yang berbeda-beda Dengan medium peningin yang Mempunyai nilai hedge yang berbeda-beda Mempunyai nilai severity of quench yang berbeda-beda Tetapi untuk penentuan diameter ideal Yang juga ditentukan oleh Ataupun diusulkan oleh Grussman dan Ben Untuk diameter ideal Itu didapatkan Apa namanya Diameter maksimum Dimana pengerasan terjadi Dan dengan menggunakan medium peningin yang ideal Nah kemudian tadi sudah disebutkan bahwa Mampu keras juga dapat Ditentukan dari komposisi kimia Jadi dalam hal ini adalah Penentuan nilai diameter ideal Diperkirakan melalui analisis terhadap Komposisi kimia Dan ukuran butir austenit Metode ini didasarkan pada kenyataan Bahwa pengerasan baja dikontrol oleh Kadar karbon Dan kemudian juga Unsur paduan menentukan Jadi mampu keras yang didasarkan pada diameter ideal Selain ditentukan berdasarkan kadar karbonnya Juga ditentukan oleh Ukuran butir austenit Sedangkan pengaruh unsur paduan Terutama seperti nikel, mangan, dan kromium Sangat efektif terhadap peningkatan mampu keras Dengan demikian Untuk menghitung diameter ideal Digunakan rumus berikut Jadi diameter ideal ini adalah Diameter kritikal Dikalikan dengan Faktor pengali dari unsur mangan Faktor pengali dari unsur kromium Dan faktor pengali dari unsur nikel Jadi ketika unsur mangan ini Ditambahkan lebih banyak Kromium lebih banyak Nikel lebih banyak Maka nilai diameter idealnya Akan lebih tinggi Atau kita katakan Mampu kerasnya akan lebih baik Dimana F ini Disini merupakan faktor Multiplikasi dari unsur paduan tersebut Nah sebagai catatan Martensit hanya bisa terbentuk Bila transformasi akibat Digunsi bisa Dihambat seperti melalui Proses Quenching Nah kemudian penambahan Unsur-unsur paduan tadi Itu juga bisa menghambat Transformasi Akibat Dipusi Kemudian hard and ability Adalah kemudian Satu baja untuk dikeraskan Dengan proses quenching Yang mana ditentukan oleh Kedalaman dan distribusi kekerasan Yang dihasilkan dari Proses ini Jadi hard and ability Itu berkaitan dengan Kedalaman dan distribusi kekerasan Yang dihasilkan dari proses Quenching Jadi bukanlah Berkaitan dengan proses Heat treatment Yang Dilakukan dalam kondisi seimbang Seperti dengan Peninginan ditungku Tidak seperti itu Tetapi Berkaitan dengan Kedalaman dan distribusi kekerasan Setelah Dilakukan proses heat treatment Dengan proses Quenching Nah Hal ini ditentukan oleh Kemudahan untuk terjadinya Transformasi menjadi Fasa martensit Saat Quenching Jadi Apa namanya Seiring dengan Jarak dari permukaan Satu baja Maka akan terjadi Perbedaan kemudahan Untuk terjadinya Transformasi Fasa Menjadi Martensit Saat quenching Dan hal itulah yang kemudian Mengakibatkan Profil Kekerasan berbeda-beda Dan juga Menunjukkan Perbedaan Mampu keras dari Suatu baja Nah kita lihat ini adalah Contoh data Untuk baja 1045 Ini adalah baja Yang tergolong kepada Plain carbon steel Kompresi karbonnya 0,45 Nah kemudian kita lihat Ini eksperimen Dilakukan pada Baja tersebut Dengan berbagai Ukuran diameter Kemudian kekerasan Diukur sepanjang Penampang melintang Dan dengan Meningkatnya diameter Kekerasan permukaan Menurun Dan juga bagian Dalamnya Jadi kita lihat Ini adalah Baja dengan Diameter yang Paling kecil Sampai kebagian Tengahnya Mempunyai kekerasan Di atas 50 HRC Kemudian semakin Meningkat Kita lihat bahwa Kekerasan di bagian Permukaannya Menurun dibandingkan Dengan baja Yang di dalamnya ini Dan kemudian juga Bagian tengahnya Mempunyai kekerasan Yang lebih Menurun kembali Terus sampai ke bawah Kita lihat bahwa Kekerasan permukaan Menurun Dan juga kemudian Profil melintangnya Kita lihat Lakan lebih banyak Bagian permuka Bagian dalam Yang mempunyai kekerasan Yang lebih rendah Nah kemudian Kita bandingkan Nah kemudian Kita lihat disini Untuk baja paduan 6140 Bila dibandingkan Dengan SIS1045 Yang unsur paduannya Lebih sedikit Kekerasan lebih tinggi Pada semua diameter Untuk baja paduan 6140 Nah dari dua gambar ini Gambar Kita bisa Melihat bahwa Faktor diameter Sangatlah signifikan Berpengaruh terhadap Mampu keras Yaitu berkaitan dengan Distribusi kekerasan Dan kedalaman kekerasan Nah kemudian Kalau kita lihat Perbandingan antara 6140 Dan 1045 Ini menunjukkan bahwa Kandungan paduan juga Berpengaruh signifikan Terhadap Distribusi kekerasan Nah faktor ketiganya adalah Berkaitan dengan Medium pendingin Kita lihat Ini adalah Profil kekerasan Pada berbagai diameter Untuk SIS1045 Dan SIS6140 Tetapi Dengan medium pendingin Yang berbeda Yaitu dengan Oli Jadi kita lihat Dari profil kekerasannya Untuk keduanya Lebih rendah Dibandingkan dengan Pendinginan di Air Dan untuk SIS1045 Respon terhadap Quenching di oli Sangat rendah Kita lihat Jauh di bawah 50 HRC Kekerasannya Sedangkan SAE SIS140 Lebih baik Haden ability-nya Dibandingkan dengan SIS1405 Jadi bukan hanya di Apa namanya Medium air Tapi juga di medium oli Sama kondisinya Dan lebih parah lagi Pengurangan Haden ability Untuk SIS1045 Nah unsur paduan Pada SIS6140 ini Kenapa kemudian Apa namanya Terjadi Haden ability Yang seperti ini Dikarenakan Unsur paduan Meningkatkan Waktu yang diperlukan Untuk Transformasi menjadi Fasa Perlit Nah Atau kita katakan Bahwa unsur paduan Mempersukar Berbentuknya Transformasi Ke basa Perlit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih